Intro Jadi tadi hari ini bahwa PT Regina melaporkan adanya dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 3.10, 3.11 dan pasal 3.35 KUHP karena memang disini ada dugaan yang sangat kuat dilakukan oleh setidaknya oleh 3 orang dalam itu jadi adalah dengan ancaman hukumannya 1 tahun karena barang siapa siapa memperbaikan hukum menyuruh melakukan atau tidak melakukan nah disana ada hal-hal yang sangat patut diduga adanya tindak pidana tersebut nah bukti-buktinya apa bang? artinya bahwa mamanya persiakannya itu terlibat ya nanti biar diperiksa tapi yang sesuai ada satu hal bahwa kalian bisa melihat juga bagaimana pemberitaan-pemberitaan itu tapi untuk putih kuat putih kuatnya untuk mengajukan apa sih namanya? melaporkan ibunya itu pasti ada buktinya sangat kuat kalau tidak ada buktinya tidak akan dilakukan contohnya apa bang? ya yang saya katakan tadi contohnya misalkan yang saya contohkan misalkan udah gue hina-hina lo diem kalau itu twitter ibunya atau Regina nya? atau kakaknya? disitu ada kakaknya juga ada yang ngomong kemudian misalnya tonton misalnya dia ngatakan bahwa perlu gue kasih tau infotainment ya artinya apa? mereka ada unsur-unsur yang mereka sengaja sebagaimana diatur dalam pasal 335 yaitu barang siapa melakukan barang siapa melakukan melakukan dengan secara melakukan lebih baik melakukan atau tidak melakukan dengan mereka mengatakan seperti hal-hal yang saya contohkan tadi ini adalah mereka mengunjung unsur-unsur dalam tiga-tiga bidana itu nah itu adalah merupakan bukti-bukti yang kita akan sertakan dalam laporan selamat menikmati